Puisi Bahasa Pipitku Karya Evi Hamala Aku melihat celah dinding bertembus cahaya matahari Aku merasakan hangatnya udara dalam molekul-molekul tak kasat mata Aku mendengar kicauan burung pipit memanggil Aku bisu Ribuan kata tak mampu mewakilkan perasaanku Ribuan kata tak mampu menyampaikan keinginanku Ribuan kata tak punya arti Bukan salah burung pipit yang tak paham denganku Bukan salah kata yang tak bisa mewakili perasaanku Ini salahku Bahasa pipit yang dulu ku gunakan Kini ku tinggalkan Bahasa pipit ku buang Atas dasar gengsi dan harga diri Bahasa pipit Ku remehkan Ku injak Ku hina Kini aku tak tahu lagi bagaimana pipit memahamiku Perasaan-perasaan yang dulu sering ku curahkan Tak mampu lagi ku sampaikan Bahasa pipit dari tanah air sendiri ku lupakan Ribuan kata indah ku anggap kampungan dan tak penting Aku agungkan bahasa asing dengan nilai tinggi Lalu aku lupa Bahasa pipitku Bahasa Indonesia Yang ternyata ku butuhkan di akhir penantianku Yang ternyata ku anggap kampungan dan tak pentingan 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 dan tak penting